Santri dibacok di Cimahi, saat akan berangkat ngaji di Diniah Takmiliah, DT, Nurul Iman, Jalan Herkules, Kompleks Melonggrin, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa, 28 Maret 2023. Santri dibacok di Cimahi itu berusia 11 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD. Dia mengalami luka di tangan dan kehilangan ponsel karena dirampas pelaku, Kepala Sekolah DT Nurul Iman, Neneng Susilawati, mengatakan, berdasarkan informasi dari orang tua korban, aksi pembegalan tersebut terjadi saat Ah akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan tadarus, setelah kejadian itu, orang tua korban langsung memberitahu ke pihak sekolah tidak bisa ikut kegiatan karena dibegal. Seorang juru parkir di TKP pembegalan, Dede Sambas, mengatakan, dari informasi yang diketahui, awalnya korban dipepet pelaku yang berjumlah dua orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian merampas ponsel korban. Hanya saja, kata dia, ada warga yang mendengar suara korban meminta tolong. Tetapi saat dilihat ke lokasi kejadian sudah tidak ada orang karena kemungkinan korban sudah lari ke rumahnya, Kasih Humas Polres Cimahi AKP Hendra Soleh Hidayat membenarkan ada peristiwa tersebut. Ya baik, untuk sementara, ada ponsel yang milik korban. Untuk keterangannya masih dalam pendalaman. Selasa, subuh, kejadian di Komplek Belong Green. Untuk korban masih anak-anak, untuk pelaku saat ini dalam penyelidikan oleh unit Polsek Cimahi Selatan dan diberi kap oleh Satresim Polres Cimahi. Saat ini, saksiasi sedang diperiksa oleh tim Prescrim untuk masih dalam pendalaman. Untuk motif maupun kejadian masih dalam pendalaman oleh unit Prescrim Polsek Cimahi Selatan. Itu kejadian hari apa, Pak? Hari Senin, malam Selasa ya. Informasi dari yang ramai di sini gimana, Pak? Itu kejadiannya, Pak? Kejadiannya, pokoknya enak kecil ya. Pas mau ke masjid, jam setengah limaan. Terus ya dipepet sama itu motor. Ada orang? Dua orang? Dua orang. Untuk si anaknya di sahabat Lilukai atau gimana, Pak? Itu kurang tahu ya, cuma ada hasilnya jadi... Ada luka ya? Ada luka di bagian apa, Pak? Tangan. Bagian tangan, tangan belakang. Yang diambil apa, Pak? Ada balang? Ape. Ape. Kaliannya Ape. Bang, kalau di sini CCTV ada yang nyorot ke jalan atau gimana, Pak? Kayaknya nggak ada, kurang jelas CCTV-nya. Tapi kalau CCTV mah ada yang di sini, cuma nyorot ke jalan. Enggak, nggak ada jalan keluarga. Emang ada saksi yang mendengar lagi di sini atau gimana? Enggak ada, sepi ya. Soalnya posisi lagi sepi, pas jam jam 5 sampai jam 5, enggak ada. Saksinya sepi berarti ya. Tapi kalau jalan mah aktif berarti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.